Halo guys, ternyata ada loh teguran untuk pemalas Bagi kamu para pemalas, video ini sangat cocok bagi kamu semua Teguran untuk para pemalas versi Ratu Adeltim Ini diambil di dalam Alkitab Kitab Amsal Pasal ke-6, Ayat ke-6 sampai 11 Jadi diambil dari Kitab Amsal Pasal ke-6, Ayat ke-6 sampai 11 Yang bunyinya seperti ini Hai pemalas, pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Biarkah, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata Dan di Amsal ini sangat luar biasa pesan yang terkandung Pasal yang 6 tadi mengatakan Hai pemalas, pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Ayat yang ke-7 Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya Yang ke-8 Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Dari Amsal ayat 6-8 ini Mengatakan bahwasannya Kamu para pemalas Lihatlah para semut Masakan kalah dengan semut Semut aja yang tidak ada pemimpinnya Tidak ada penguasanya dan pengaturnya Semut aja tahu diri Semut aja bisa rajin Dia mengumpulkan makanan Dia mengumpulkan roti di musim panas Makanan di musim panen Semuanya dia cari Dia sediakan stok Jadi semut itu nyetok Nyetok barang, nyetok makanan Sewaktu-waktu terjadi musim hujan Dia tidak bisa keluar Dia sudah ada makanan di rumah gua mereka Lihat semut Semut saja Tidak ada yang mengatur Tidak ada yang memimpin Tidak ada yang menguasai Dia tahu diri Dia tetap bekerja Dia tetap mengaisar jeki Tapi lihat kamu Orang-orang yang masa depannya Suram dan hancur Hai kamu para pemalas Masa depanmu gelap Gulita Masa depanmu Hancur Berkantakan Kamu tidak punya masa depan yang terang Kamu tidak punya masa depan yang cemerlang Masa depanmu tertutupi awan hitam Karena ulah dirimu sendiri Hai pemalas Lihatlah Suatu saat nanti kamu akan makan Hasil dari kemalasan kamu Dan lihat pada ayat ini Ayat yang kesembilan Mengatakan Hai pemalas Berapa lama lagi engkau berbaring Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu Ayat yang kesepuluh Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Ayat yang kesebelas Maka datanglah kemiskinan Kepadamu seperti seorang penyerbu Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata Lihat akhirnya apa Pelajaran bagi seorang pemalas Dia tidak akan punya masa depan Masa depannya akan gelap, gulita, dan suram Dan kamu para pemalas Kamu kehidupan kamu hanya berleha-leha Kamu santai-santai Kamu menikmati hidup dengan tidur Mengantuk, melipat tangan, gak mau kerja Santai-santai berbaring Seperti lagu Dandud Kamu tahu ya lagu Dandudnya seperti ini Pengen nesuki pondo Neng ragalam rekoso Pengen uri pemulya Kerja Inginnya kaya raya Inginnya jadi orang kaya Gak mau rekasa Gak mau susah payah Pengennya hidupnya mulia Tapi gak mau bekerja Yaitu kamu Para pemalas Kamu itu hanya ingin menjadi orang yang enak Orang kaya Tapi kamu gak mau Bersusah payah Kamu gak mau Berjuang Demi jadi kaya Kamu ingin Hidupmu mulia Tapi kamu gak mau kerja Kamu hanya leha-leha Pengangguran Di rumah Tidur Ngantuk Melipat tangan Nonton TV Aduh Aduh Pusing aku Ya begitulah kehidupan Orang yang Pemalas Dimana orang pemalas Di dalam dirinya Terdapat Iblis dan setan Yang berkuasa Mendominasi Hidupnya Dan orang malas Dia diserbu Dengan Kemiskinan Dan kekurangan Dia hidupnya selalu miskin Selalu kurang Hidupnya gak bisa berkelimpahan Gak bisa tenang Gak bisa mulia Gak bisa damai Memang uang bukan segalanya Tapi uang menjadi salah satu faktor penting Karena apa Segala transaksi di alam nyata saat ini Segala transaksi Apapun itu Mau beli makan Beli minum Ke kamar mandi Beli pakaian Beli fashion Dan lain sebagainya Semuanya Butuh Uang Uang menjadi salah satu Alat transaksi Yang sangat Mendominasi Di Waktu ini Tanpa uang Kamu gak bisa Apa-apa Jadi Untuk kamu Para pemalas Janganlah Kamu jadi Pemalas Karena apa Orang Pemalas Dia disayang setan Orang pemalas hidupnya Disayang iblis Jangan pernah menyerah Jangan pernah putus asa Dan janganlah kamu jadi Pemalas Lihatlah semut Semut aja yang Tidak ada pemimpinnya Tidak diatur oleh penguasanya Semut bisa tahu diri Semut tetap rajin Mencari makan Mencari rezeki Dia kumpulkan rezeki Untuk berjaga-jaga Ketika dia tidak bisa bekerja Entah dia sakit Atau kenapa Atau Keadaan berubah Dia sudah sedia Semuanya Dan Kamu para pemalas Masa depan kamu Tetap suram Dari video ini Kita bisa mendapat Suatu hikmat Bahwasannya Jangan pernah Menjadi orang malas Jangan kamu Dikuasai oleh Kemalasan Karena kemalasan Adalah sifat Setan Kemalasan Adalah sifat Iblis Lawan Rasa kemalasan Lawan Rasa malas Karena kita Sebagai anak Tuhan Kita tunjukkan Kepada dunia Bahwasannya Kita bukan Tipe orang malas Karena orang malas Tidak disukai oleh Tuhan Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih